Gabungan Polres Pangkau Pinang menggelar razia cipta kondisi jelang natal dan tahun baru di wilayah hukum kota Pangkau Pinang pada Rabu sore. Dalam razia dengan sasaran panti pijat dan salon yang diduga menjadi tempat prostitusi ini, membuat pekerja salon lari kocar kacir guna menghindari razia petugas. Satu persatu panti pijat yang terdapat di sejumlah titik di kota Pangkau Pinang, di razia petugas gabungan Polres Pangkau Pinang pada selasa sore. Sejumlah bilik kamar di panti pijat tradisional disisir petugas, dan kendati tak menemukan praktek prostitusi di tempat ini, namun polisi berhasil mengamankan seorang pengunjung yang kedapatan membawa miras jenis arah. Tak berhenti di situ, razia pun dilanjutkan ke beberapa salon yang diduga kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi. Bahkan saat mengetahui kedatangan petugas, wanita yang diduga pekerja salon lari kocar kacir hingga ke dalam hutan, namun berhasil diamankan oleh petugas. Setelah diperiksa barang bawaannya, polisi menemukan sejumlah alat kontrasepsi yang tersimpan di dalam dompet wanita tersebut. Dalam kegiatan, razia kali ini tak kurang dari 10 panti pijat dan salon disasar oleh petugas. Razia ini merupakan kegiatan polisi yang ditingkatkan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019. Hasil yang ditemukan ini sekarang Pak, ada ditemukan kondom, tersangka para pekerja salon gelap itu yang berlarian ke Puntat, termasuk tadi ada juga salah satu yang membawa minuman keras, arak yang dicampur dengan minuman ekstra joss. Selain merazia panti pijat dan salon, tim gabungan ini juga merazia tempat penjualan minuman keras di kota Pangkal Pinang dan mendapati puluhan botol miras siap edar. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!